Pemerintah berkomitmen untuk memberantas pinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegal resahkan masyarakat karena bunga yang tinggi dan menagi dengan ancaman. Beberapa hari belakangan ini, polisi menggerbek sejumlah lokasi kantor pinjaman online ilegal di beberapa daerah. Dari hasil penggerbekan, polisi menemukan banyak pelanggaran. Mulai dari bunga tinggi hingga ancaman saat menagi pada nasabah. Puluhan orang pun diamankan. Mayoritas adalah karyawan jasa pinjaman online yang bertugas melakukan penagihan. Para karyawan pinjaman online ini pun tak segan-segan mengancam akan membongkar data nasabah yang tidak membayar. Besarnya bunga yang dibebankan sangat menyulitkan nasabah. Seperti salah seorang warga kota Bandung yang terjerat hutang pinjaman online hingga puluhan juta rupiah. Padahal dirinya hanya meminjam 3 juta rupiah ketiga aplikasi pinjaman online. Selain tenor yang cukup singkat, cara penagihan dari aplikasi pinjaman online juga membuat nasabah tidak nyaman. Bahkan seringkali bernada ancaman. Oleh karena itu, pemerintah melalui otoritas jasa keuangan dan kementerian komunikasi dan informatika telah melakukan moratorium untuk penerbitan izin fintech atas pinjaman online legal yang baru. Serta moratorium penerbitan penyelenggara sistem elektronik untuk pinjaman online yang baru. Bersama Pak Joni Pelatih yang mempunyai kemenangan dalam teknologi informasi, ini sudah 3 ribu lebih kita tutup yang tidak terdaftar. Dan kami himbo kepada masyarakat agar kalau minta pinjaman, pilihlah yang terdaftar di UJK daftarnya ada di website, ada 107. Nah ini tinggal bagaimana yang tidak terdaftar ini ada efek jera agar ada sanksinya dan diproses secara hukum. Sebelumnya Presiden Joko Widodo pun telah meminta agar pinjaman online ini diawasi. Sementara untuk pinjaman online ilegal harus segera diberantas karena menyulitkan masyarakat di tengah dampak pandemi. Tim Liputan AI News melaporkan.